Dengar gak? Kayak ada suara teriakan gitu. Kita sekarang lagi ada di Old Town, Zurich. Tepatnya tuh lagi di depannya salah satu gereja tua yang dibangun tahun 1100. Bayangin 1100 dan dia butuh 120 tahun untuk menyelesaikan gereja ini. Namanya adalah Gross Moonstad. Dia punya dua menara kembar yang jadi landmark kota Zurich paling penting. Yuk kita kesana. Ini kan hari Minggu ya, jadi tidak banyak aktivitas pastinya. Kita mau lewatin air kecil ini gak? Lorong kecil ini gak? Mungkin tembusannya kesana. Kota Zurich itu diklaim sebagai kota dengan penduduknya yang happy gitu. Dan punya standar atau standar hidup yang sangat-sangat baik. Tapi ini main gate, main door deh. Pintu utama gak? Kita mau coba masuk ke dalam. Cuman, kita gak lihat ada orang lalu-lalang atau keluar masuk lewat pintu utama gereja Gross Moonstad ini. Ini pintu utama bukan ya? Kita harus muter ke belakang buat bisa masuk. Ini bukan pintu utama ternyata. Yuk! Tapi dari belakang tadi ada kedengeran suara musik. Iya, gak bisa masuk. No church visits guys. Jadi kita gak bisa masuk ke dalam. Apa mungkin karena ini hari Minggu ya, hari ibadah ya? Jadi kalau hari Minggu itu baru bisa dibuka untuk visitor atau pengunjung dari jam 10 sampai dengan jam 5 sore guys. Kalian juga bisa naik ke Twin Tower-nya di atas. Karena sekarang berhubung masih jam 8.30-an, kita gak bisa masuk. Pastinya orang lagi ibadah karena ini persis di hari Minggu kita datang ya. Ini ada miniaturnya Gross Moonstad. Ini dia. Wah, ini ada tulisan Ibrani ya? Oh bukan, ini bukan Ibrani tapi ini untuk Tunanetra ya. Ini Twin Tower-nya atau Menara Kembar-nya dan ini bergaya Romawi arsitekturnya. Jadi ini adalah pintu masuk. Dengar gak? Kayak ada suara teriakan gitu. Jadi kita tuh mau ke 4 gereja hari ini. Dan Gross Moonstad itu adalah salah satu gereja penting atau gereja utama yang ada di kota Zurich, Swiss. Di seberangnya, tempat di depannya itu ada satu gereja namanya Frau Moonstad. Kita mau kesana guys. Terus gereja ketiga ada St. Peter dan yang terakhir adalah Wese Kice. Mohon maaf kalau pronunciasinya salah, pengucapannya salah. Mohon dimaklumi guys. Yuk kita nyeberang kesana. Ke gereja Frau Moonstad atau gereja Bunda Maria. Ini adalah... Jadi tadi itu bunyinya karena di jam 9. Nah sekarang kita lagi jalan dari Gross Moonstad. Ini dia. Dan di seberangnya ada Frau Moonstad. Kita bakal lewatin jembatan cantik satu ini. Kita lagi di depannya ya. Gereja Frau Moonstad. Ini dibangun tahun 853. Sebelumnya adalah khas biara. Dan sekarang dijadikan sebagai sebuah gereja. Jendela berkaca patrih besar dan memanjang ke atas ya. Gereja ini kan dibangunnya 853 ya. Kalau 2023 jadi umurnya berapa sekarang? Udah 1.200an? Udah 1.200an. 1.100 gitu. Daripada salah ya guys ya. Bentar ya izinkan waktu untuk menghitung ya guys ya. Agak PR loh. Kayaknya 1.100 gitu ya. Jadi setelah kita hitung itu pun pakai kalkulator di iPhone. Usianya adalah 1.100. 1.100. 1.100. 1.170 tahun. Gereja ini berusia 1.170 tahun guys. Tapi ini bokapnya sayang banget ya dibangunin gereja. Iya bagus ya. Jadi ini seorang konglo Swiss. Joklah kan temen-temen. Hei jauh 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 jauh. Gaul gaul. Kita aja gitu. Jadi seorang konglo Swiss saat itu membangun gereja ini untuk putrinya. Jadilah gereja ini. Nah jadi kalo satu kali bunyinya itu berarti dia per 15 menit guys. Oh gitu. Iya tapi tadi jam 9 itu yang agak rame ya. Agak heboh. Tapi kalo masuk 60 menit dia panjang. Nanti kita coba ya pas jam 10 ya guys ya. Udah lah ya. Kita sekarang lagi di Alun-Alun. Atau square nya di kota Zurich. Ada air mancur. Tapi bentuknya sangat modern. Gak seperti, tidak seperti fountain yang biasa kita lihat gaya-gaya Eropa ya. Ini dia lebih modern guys. Toko-toko atau butik-butik branded juga disini guys. Ada Issey Miyake. Ada MCM. Dan ada beberapa brand. Ada hotel juga. Berhubung kita belum sarapan dari hotel. Jadi sekarang kita on the way mau nyari breakfast guys. Kita bakal menyusuri jalan-jalan kecil. Banyak disiapin nih buat minum guys. Jorok. Kalian bisa minum air dari sini langsung. Jangan ngambil dari sini. Minumnya dari atas sini guys. Ada yang buang sampah. Ini gereja ketiga yang kita mampirin guys. Namanya adalah St. Peter Church. Itu gede banget. Diameter jamnya itu 7 meteran gitu guys. Jadi St. Peter itu adalah nama wali kota pertama kota Zurich. Dan ini fondasinya benar-benar dari abad ke-9. Artinya tahun 800-an. St. Peter Church ini. Itu adalah gereja tertua paroki. Lagi berdiri di depan St. Peter Church. Towernya atau benaranya? Yang lebar diameternya itu 7 meteran lebih. Terus mikir aja. Di depannya ini kan ada beberapa toko gitu ya. Rumah-rumah, flat-flat gitu lah. Model-model tua. Namanya juga old town. Ini sih kayak toko kecil di belakang ini nih. Ini sih kecil guys. Tapi gak tau nilai tanahnya ada berapa nih. Wow. Kayaknya value bangunan dan tanahnya itu jauh lebih besar daripada isi tokonya sih. Hahaha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!